Halo semuanya kembali lagi di fanselektronik.com dan selamat menonton Di video kali ini kita akan membahas tentang elektronika Jadi bukan Arduino lagi, disini kita akan membahas tentang power supply teman-teman Jadi disini saya ada sebuah perangkat teman-teman Dimana itu adalah power supply komputer Ini adalah kemarin bongkar-bongkar gudang Jadi kita nemu ini sekalian aja kita bahas ya Nah ini ada beberapa, cuma yang kemarin sudah saya bongkar Jadi kita dapat modulnya seperti ini teman-teman Nah ini dia modulnya power supply dari komputer Ini kalau nggak salah merek apa ya kemarin ya Lupa saya simbada kalau nggak salah merek simbada Jadi ini bukan di sponsori tapi memang bongkar-bongkar nemu ini Nah rencananya saya mau gunakan power supply ini nanti ke depannya Yaitu kita ambil outputnya teman-teman Nah kita disini di video kali ini kita akan bahas tentang apanya Yaitu tentang bagaimana cara menggunakannya Pin-pinnya ini apa aja fungsi-fungsinya Jadi biar kita paham ya tentang fungsi pin-pin dari Apa itu power supply komputer disini Kita akan bahas tentang itu Kalau kalian misalkan punya power supply komputer Kalian bisa juga manfaatkan seperti ini Untuk power supply misalkan kalian mau bikin keluaran Yang 3,3V 5V dan lain-lain Seperti itu ya teman-teman Oke langsung saja mari kita mulai Jadi kalau kalian lihat disini ada kabel ya Ini kabelnya berantakan banget Udah saya potong Itu ada warna orang, biru Kemudian putih, kuning, hitam, merah dan hijau Kemudian dan ada juga yang warna ungu Kalau nggak salah Oh iya ada ungu ya Sebelah mana ungu Oh ini Sebelah sini ada ungu Jadi disitu Nah kita akan bahas masing-masing Ini langsung masuk ke komputer teman-teman Jadi kita akan buka itu di google Jadi kita akan bahas pihak google Untuk pinnya Nah disini saya udah google Jadi disini ada googling Yaitu pin konektor untuk PSU ya Nah disini kita akan bahas teman-teman Jadi Gimana apa fungsinya masing-masing pin Disini ada Yang orange Orange itu 3,3V Plus ya teman-teman Tenggangan plus Kemudian untuk biru Itu kalian bisa menggunakannya Untuk min 12V Biasanya ada tenggangan OPM Atau apa yang Perangkat-perangkat yang butuh min-nya Nilai min 12 Kemudian ada lagi Ground yang hitam Pokoknya semua hitam itu ground Jadi satu ground Kemudian merah itu 5V Plus ya Jangan lupa Plus 5V Untuk yang hijau lah Yang hijau ini yang unik teman-teman Nah Power supply komputer ATE Khususnya itu Dia menggunakan Tombol Tombolnya Kita picu dengan cara Pin warna hijau Itu kalian ini Yang warna hijau ini Kalian hubungkan langsung ke ground Short aja pakai ground Atau misalkan pakai tembaga Itu setelah kalian colokkan Dia akan baru menyala Nah seperti itu teman-teman Jadi kalian Nanti itu hubungkan ground Dengan pin 7 Ke tombol saklar suite Jadi Kedepannya seperti itu Saya Nanti akan kita bahas Kalau sudah jadi boxnya Kita rakit ya Seperti itu Kemudian untuk 5V Kabelnya yaitu Tetap ada 5V juga disini Kemudian ada pin putih Yaitu kabel putih Itu fungsinya apa teman-teman Yaitu Min 5V Kalian butuh Min 5V Kalian bisa ambil dari situ Kemudian disini ada lagi Pin PG Yang unik juga dari ini Adalah pin PG ini Nah pin PG ini Adalah fungsinya power Apa ya singkatannya Power Pokoknya intinya adalah Dia memberikan signal Pemberitahuan 5V Jadi outputnya itu 5V Saat awal-awal PC Maksudnya Itu dihubungkan Pin hijau dinyalakan Itu nunggu sampai Pin PG 5V Baru kalian bisa gunakan Nah kalau di komputer takutnya Kalau tegangannya belum stabil Dia Belum 5V Ini indikatornya Jadi kayak gitu Waktu dinyalakan Ya Udah Dia akan nunggu Sampai pin PG itu Sampai 5V Baru komputer bisa dinyalakan Tujuannya apa Agar tidak merusak komponen komputer Karena Arus dan tegangannya Nunggu stabil dulu Dari power supply Istilahnya Power supply ready Baru PG nya Baru nyala 5V Seperti itu ya Teman-teman Itu sangat kalian bisa manfaatkan Jadi nanti bisa di outputkan Berupa Sensor tegangan Atau mungkin Ke led aja Jadi nanti indikator Kalau pin PG nya Udah nyala Nanti dia baru Ready Digunakan untuk Apa itu Power supply nya Nah untuk merah Tetap ya 5V Untuk kuning 12V Ya Wongu tetap Seperti itu 3,3V Nah kuningnya Disini ada 2 Nanti kalian bisa Ambil aja Nanti 12V Nah kalau kalian Butuh yang 37V Apa Kalian bisa Nambahkan Modul Back converter Step down Jadi nanti kalian bisa Trim Trim Misalkan 9V 7V Itu bisa kalian Ambil dari 12V Inputnya Kemudian outputnya Kalian Regulator dengan Yang variable Regulator ya Saya sarankan LM2596 Ke atas Atau pakai yang Modul XL Karena Anunya lebih besar Maksudnya cari yang Apa itu Arusnya bisa besar Untuk regulatornya Misalkan 5A Atau apa 10A Kalau perlu Karena power supply Dari komputer itu Arusnya sangat besar Ya teman-teman Jadi Bagus untuk Penggunaan power supply Power supply Untuk catu daya Misalkan LED RGB Dan lain-lain Nah Kita yang terakhir Yaitu adalah Pin ungu Jadi ungu Disini ada 5V Dimana 5V Ini akan Menyala terus Bahkan Ini belum Dikoneksikan Misalkan Ini apa Ini Pintu Yang hijau Itu belum Dihubungkan Ke ground Kan belum Nyalah Yang tegangan Yang lain Tapi pin SB ini Dikecualikan Jadi dia akan Nyalah terus 5V Terus Walaupun Pokoknya Catu daya AC Menancap Dia 5V Terus Kenapa Fungsinya Biasanya Di komputer Ada fungsi Ibernate Atau sleep Jadi kalau Misalkan sleep Komputer yang Catu daya Lainnya Itu mati Kecuali Pin VSB Jadi misalkan Kayak Contoh ya Misalkan Kayak RAM Itu gak Reset Terus Apa Itu Beberapa Komponen Komputer Gak Dimatikan Contoh Kalau di Komputer Saya Biasanya RGB Nyal RAM Itu Masih Nyalah Kalau Misalkan Keadaan Sleep Jadi Lainnya Mati Mulai Kipas Porsupply Processor Dan Lain Lain Itu Mati Semua VGA Mati Semua Nah Itu Fungsinya Dari Diambil Dari Pin Yang Ungu Ini Teman Teman Dia Akan Menjaga Untuk Agar Dia Reset Contohnya Hibernate Sleep Dan Ya Itu Doang Sih Kalau Restart Kan Ya Restart Komputer Namanya Ya Shutdown Ya Mati Semua Nah Seperti Itu Teman Nah Gimana Merupat Kalian Pemanfaatan Dari Modul Power Supply Mungkin Singkat Video Kali Ini Singkat Banget 7 Menitan Mungkin Sekitar Segituan Jadi Kalian Bisa Manfaatkan Untuk Power Supply Next Kalau Sudah Jadi Box Kita Akan Box Kayak Gini Bisa Dimanfaatkan Untuk Kita Pengujian Pengujian Lanjutannya Oke See you Next Time Bye Bye Teman Jangan Lupa Di Like And Share Keteman Teman Kalian Agar Mendapatkan Informasi Seputar Elektronika Lainnya Dan Dunia Dunia Teknologi Lainnya Oke See you Next Time Bye Bye Salam Elektronik